Itu adalah harapan agama ke depan. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Baik buruknya bangsa ke depan tergantung dari anak-anak muda. Kalau anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya taat, anak-anak mudanya patuh, besok bangsa kita bakal baik, Indonesia kita bakal baik, dan agama bakal dipegang oleh orang-orang yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya becat, anak-anak mudanya biadap, anak-anak mudanya nerkoba, anak-anak muda mabok-mabokan, anak-anak mudanya melacur, Anak-anak mudanya berzinah Anak-anak muda bertasabuh kepada orang-orang kafir Besok bangsa kita rusak Indonesia kita rusak Kampung kau bakal rusak Dan agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak Oleh karena itu Wahai para anak-anak muda Jadilah engkau anak-anak muda Nabi Muhammad Jadilah engkau pejuang-pejuang Nabi Muhammad Jadilah engkau pemuda-pemuda Islam Yang selalu menyampaikan kebenaran Jadilah engkau pemuda-pemuda Islam Yang tidak bisa disuap Tidak bisa disogok Tidak bisa dibeli Saudara-saudara Coba kita lihat Orang-orang yang ingin Indonesia hancur Orang-orang yang ingin merusak Indonesia Semua pejabat bisa mereka beli Perangkat negara bisa mereka beli Contoh Polisi bisa mereka beli Betul Hakim bisa mereka beli Jaksa bisa mereka beli DPR bisa mereka beli Partai politik bisa mereka beli Tetapi mereka lupa Bahwasanya Ada kelompok-kelompok yang tidak bisa dibeli Kami para pemuda-pemuda Islam Kami para santri-santri Dan beliau-beliau para ulama yang istiqamah Tidak akan pernah bisa dibeli Sampai hari kiabat Tadilah-tadilah Yang hak akan kami sampaikan hak Yang batil akan kami sampaikan batil Walaupun kamu habis mati Oleh karena itu Wahai para pemuda-pemuda Islam Jangan pernah engkau takut dengan mereka Walaupun mereka punya segala-galanya Ingat Engkau bersama Allah Engkau berjuang untuk Allah Allah pasti menangkan engkau Satu Mereka punya cina-cina Yang menyokong Yang membantu Yang mendanai perjuangan mereka Jangan kau takut Wahai pemuda-pemuda Islam Walaupun kita tidak punya harta Walaupun kita tidak punya bangkat Walaupun kita tidak punya senjata Tetapi ingat Kita punya Allah Yang malah segala-galanya Allah tidak akan membiarkan kita Ini agama Ini agama punya Allah Ini agama angker Ini agama keramat Islam ini punya Allah Allah yang punyai Allah yang miliki Allah yang jagai Allah yang lindungi ini agama Kalau ada yang mau hancurkan ini agama Allah hancurkan lebih dulu Kalau ada yang mau binasakan ini agama Allah binasakan lebih dulu Kalau ada yang mau main-main sama ini agama Allah permainkan dia lebih dulu Kalau ada yang mau hinakan ini agama Allah hinakan mereka lebih dulu Nah, wahai para pemuda Islam Allah hancurkan mereka Allah binasakan mereka Allah lawan mereka Allah hinakan mereka Melalui tangan-tangan kalian Wahai para pemuda-pemuda Islam Oleh karena itu jangan pernah kau mundur Sir wala taqif Sir wala taqif Ingat wasiat saya Sir wala taqif Maju terus, pergi terus Maju terus, jalan terus Jangan pernah berhenti Jangan pernah mundur Jangan pernah selesaikan dalam perjuangan Maju terus, jangan berhenti Sir wala taqif Saudara-saudara Berhenti, kita mati Mundur, kita hancur Maka sampaikan kepada mereka Kami, kita akan terus berjuang Takkan berhenti sampai mati Takkan mundur walaupun hancur Saudara-saudara Allah akbar Allah akbar Saya tanya pemuda-pemuda Islam Siap berjuang untuk agama Siap berjuang untuk Islam Siap hancur demi Indonesia Siap binasa demi Indonesia Allah akbar